Pernah kepikiran kenapa obat tertentu bisa menyelamatkan nyawa kamu, tapi bisa jadi racun buat orang lain? Seseorang di abad ke-19 mati-matian mencari jawabannya, dan dunia nggak siap dengan temuannya. Sebelum lanjut, tap tombol like dan subscribe dulu, biar kamu terus dapat rangkaian cerita singkat para ilmuwan dunia tanpa ketinggalan. Di akhir abad ke-19, seorang ilmuwan muda bernama Paul Ehrlich mulai terobsesi pada satu hal warna. Bukan untuk melukis, tapi untuk menyingkap rahasia tubuh manusia. Ehrlich mencampur ratusan zat pewarna untuk melihat bagaimana mereka bereaksi dengan sel. Dari sini, ia menemukan bahwa setiap sel punya selera, kimia berbeda. Percobaan itu melahirkan ide gila. Kalau pewarna bisa memilih sel tertentu, mungkin obat juga bisa. Obat yang hanya menyerang penyakit, tanpa merusak tubuh. Ehrlich mulai meracik ratusan senyawa. Ia menyebutnya peluru ajaib, obat yang tepat sasaran menuju musuh di dalam tubuh manusia. Kebanyakan ilmuwan menganggap idenya mustahil. Ehrlich dianggap pemimpi, tapi ia terus melanjutkan eksperimen meski hampir semuanya gagal. Setelah ratusan percobaan, lahirlah senyawa ke-6-06. Senyawa yang rumit, berbahaya, tetapi menjanjikan. Sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan hati-hati, Ehrlich dan timnya menguji senyawa itu. Hasilnya mengejutkan. Bakteri penyebab sivilis melemah, sementara tubuh pasien tetap bertahan. Senyawa-606 menjadi obat sivilis pertama yang efektif dalam sejarah. Mereka menamakannya Salvar San, awal dari era baru pengobatan modern. Dunia akhirnya mengakui kerja kerasnya. Ehrlich dipuji sebagai pencipta konsep obat selektif, fondasi farmakologi modern. Dari pewarna sel hingga teori peluru ajaib. Warisan Ehrlich mengubah cara manusia melawan penyakit. Tanpa obsesinya, dunia medis mungkin berjalan lebih lambat satu abad.